Pertamina berkomitmen untuk terus memastikan penyaluran energi BBM bagi masyarakat tetap aman selama Ramadan 1445 Hijriah. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan kehandalan operasional, mulai dari terminal BBM dan LPG, mobil tangki hingga SPBU dan SPBE. Selain itu, Pertamina turut menyiagakan pasokan LPG fakultatif yakni pasokan tambahan yang sewaktu-waktu didistribusikan sesuai kebutuhan. Dalam upaya mendistribusikan BBM dan LPG subsidi kemasyarakat, Pertamina siap bersinergi bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam rangka melakukan pengawasan dan penertiban, serta pengamanan penyaluran selama Ramadan di wilayah Sumbagsel. Pertamina SA Retail Penggulu turut menjaga ketahanan stok BBM dan LPG selama masa Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024. Juga melakukan pengecekan sarana dan fasilitas di SPBU dan Pangkalan, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan APH dalam rangka pengawasan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi selama masa Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024. Pertamina berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menyiapkan berbagai kemudahan. Stok LPG 3 kg saat ini menjelang Ramadan tercukupi atau memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di agen maupun ke pangkalan. Untuk masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi, diharapkan untuk membawa KTP yang sudah terdaftar. Bagi masyarakat yang belum terdaftar NIC KTP-nya, diharapkan untuk membawa KTP dan KK agar dibantu pendaftaran NIC KTP-nya. Konsumsi BBM jenis gas oil atau solar di wilayah Bengkulu masih relatif normal dengan rata-rata konsumsi harian 753 kiloliter per hari. Sedangkan rata-rata konsumsi harian BBM jenis gasolin atau bensin sekitar 266 kiloliter per hari. Sementara LPG 3 kg tercatat rata-rata konsumsi harian pada bulan Februari 2024 sebanyak 171 metrik ton. Dan konsumsi harian aftur mencapai 11.971 liter.